Tedakwa pemberian suap Pilkada Gunung Mas, Hambit Binti siap menerima putusan vonis majelis hakim. Hambit dituntut 7,5 tahun penjara karena menyuap Akil Mokhtar. Dalam pledoi yang dibacakan, Hambit mengatakan dirinya hanyalah korban mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Hambit mengaku Akil yang memintanya menyediakan uang senilai 3 miliar rupiah untuk penyelesaian perkara Pilkada Gunung Mas. Jaksa menilai Hambit bersalah karena dengan sengaja menyuap mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Menyerahkan sepenuhnya kepada majelis. Jaksa tadi sudah menanggapi secara lisan, saya kira mereka punya.